Lebaran Merayakan kemenangan bersama di saat kecil dulu Seperti Andi Arsil misalnya Bila mengingat Lebaran masa kecil Ia akan terkenang pada salam tempel dari sang kakek Juga seorang omnya yang kerap membagikan uang Walau uang yang diterima tidak seberapa jumlahnya Namun Andi begitu senang Hingga membekas di hatinya kini Amponya udah pasti Dulu waktu kecil saya suka menunggu Om saya sama kakek saya Almarhum Beliau habis sholat id Pasti ke rumah dan dia bilang Memberikan uang Saya tidak malu-malu untuk menerima uang dari kakek saya sebenarnya Dan itu menjadi kayak Surga buat diri saya dan Saya sangat senang sekali Dan itu sampai berbekas ke diri saya bahwa Kakek saya adalah seorang yang penyayang Suatu saat mungkin saya mempunyai anak atau cuci Saya harus memperlakukan mereka dengan baik dan seperti itu Kebaikan yang ditanam sang om juga kakeknya itu Perlahan-lahan membuahkan banyak pelajaran di hati Andi Arsil Untuk saling berbagi Dan kini dikala karirnya menanjak Plus materi banyak ia dapat Malu hati rasanya andai tak berbagi kepada keponakan dan saudara yang lain Karena sudah menjadi tradisi Dulu saya penerima ampau Penerima apa sih? Orang bukan ampau istilahnya saya itu Salam tempel Salam tempel Jadi salaman terus sudah dikasih duit gitu kan Dulu om saya yang sering kasih Jadi saya dulu di Mangasar Kalau kumpul om saya itu datang dari Jakarta Dan mereka memberikan Salam tempel itu Dulu itu nominalnya Berapa ya? 10 ribu, 5 ribu Terus ada uang monyet Uang 500 gitu Itu kita sudah senang banget Apalagi kalau dikasihnya uang baru Wah uang baru, uang baru, uang baru gitu Nah kalau sekarang Kayaknya karena sudah jadi tradisi Ya sekarang kita ngasihnya keponakan Sekarang sudah punya keponakan Jagoan dapat ada 5 Terus ada yang cantik 1 Ya sudah sekarang Saya yang ngasih ke mereka gitu Tak jauh berbeda dari Andi Arsil Penyanyi Fidi Aldiano pun tak bisa melupakan Kenangan menerima uang dalam amplop Yang kerap dibagikan om tante juga kakeknya Namun yang paling dikenang Fidi soal dari lebaran masa kecil Adalah ketika diajak sah ayah untuk mengunjungi toko mainan Sebagai hadiah menjalankan ibadah puasa Tanpa tertinggal selama sebulan penuh Jaman gue kecil kayak Idul Fitri tuh Kayaknya kayak terima raport Karena selain gue kalo misalnya Full puasanya tuh ngerasanya bangga banget dulu Karena waktu kecil kayaknya semua anak-anak Teman-teman gue seengah hari puasa ada yang bolong-bolong Tapi kalo misalnya gue full tuh kayaknya Kayaknya achievement yang luar biasa gitu Dan itu karena diajarinnya dia kecil juga Waktu pertama kayak SD kelas 1, kelas 2 gitu Ada reward base-nya gitu Jadi gue ya gak sabar Itu Idul Fitri ya Memainkan mainan baru gue kalo misalnya puasa gue penuh gitu Lucu banget sih makanya lucu Kalo dulu sih sebenernya karena Gue masih kecil tuh gue inget banget Kalo misalnya gue kuasanya tuh full gak setengah hari Sebelum lebaran tuh gue boleh ke toko mainan gitu Kalo misalnya hampir full tuh gue boleh beli mainan Jadi gue dulu dikasihnya reward gitu sama bokap nyokap gitu Kalo misalnya full anak-anaknya boleh ke toko mainan Boleh milih mainan apa aja yang kamu mau gitu Gue tuh paling suka masakan nenek sih Nenek gue tuh kalo masak tuh agak-agak anti mainstream gitu Karena nenek gue ada keturunan Belandanya Jadi beliau suka banget masak-masakan Belanda gitu Kalo di rumah-rumah yang lain kan tante, eyang segala macem kan Opor, kayak lontong sayur, ketupat sayur segala macem gitu kan Banyak gitu Tapi kalo misalnya rumah nenek gue ini spesial banget Udah masak sendiri beda lagi Dan itu cuma lebaran doang Yang agak berbeda dialami presenter Fanny Rose Nyaris setiap lebaran tiba Dia selalu mudik ke Malang Jawa Timur bersama adik dan kedua orang tuanya Momen-momen perjalanan Baik itu dengan kereta atau mobil Membuahkan banyak kenangan Kalo dulu waktu kecil sih tradisi keluarganya pasti pulang kampung ya Kemalang ya Entah itu naik kereta, naik mobil Terus biasanya kita berkunjung juga ke saudara-saudara yang memang ada juga di sekitar Jawa Timur Dulu tuh kayak ke situ Bondo Pokoknya jalan-jalan lah ngelewati berbagai kota di Jawa Timur gitu Jadi seru aja Tapi itu waktu kecil Begitu udah mulai gede gitu ya Udah mulai jarang sih Sementara soal budaya salam tempel di hari lebaran Fanny juga tidak melawatinya Hanya saja untuk yang satu ini Mengaku tidak suka diberi uang dalam pecahan kertas Fanny lebih memilih uang receh logam Karena merasa jumlah fisiknya lebih banyak dan lebih berat Sehingga lebih memuaskan hatinya di saat kecil dulu Ada kadang-kadang saya dikasih duit kertas Kalau saya dulu, saya malah milih dikasih receh aja Tapi ternyata dikasih receh, dapet recehnya justru lebih banyak daripada duit kertas Karena misalnya ibaratnya kalau dulu tuh baginya seribu-seribu gitu ya Kalau receh saya bisa dapet lebih ya Jadi betul-betul 2 ribu Kalau recehnya lebih banyak Ya bedanya paling di situ aja Kalau sekarang, sekarang kan kayaknya udah jadi tradisi Semua tante-tante tuh harus sediain amplop gitu Walaupun kalau buat ibu kan namanya balik modal ya Jadi tinggal gini Aduh anakku cuma dua nih Anak situ tiga Tekor deh Eike ya Gitu sih Ketokomainan boleh ngilih mainan apa aja yang kamu mau gitu Gue tuh paling suka masakan nenek sih Nenek gue tuh kalau masak tuh agak-agak anti mainstream gitu Karena nenek gue ada keturunan Belandanya Jadi beliau suka banget masak-masakan Belanda gitu Kalau di rumah-rumah yang lain kan tante, eyang segala macem kan Opor, kayak lontong sayur, ketupat sayur segala macem gitu kan Banyak gitu Tapi kalau misalnya rumah nenek gue ini spesial banget Udah masak sendiri beda lagi Dan itu cuma lebaran doang Yang agak berbeda dialami presenter Fanny Rose Nyaris setiap lebaran tiba Ia selalu mudik ke Malang, Jawa Timur Bersama adik dan kedua orang tuanya Momen-momen perjalanan Baik itu dengan kereta atau mobil Membuahkan banyak kenangan Kalau dulu waktu kecil sih Tradisi keluarganya pasti pulang kampung ya Kemalang ya Entah itu naik kereta Naik mobil Terus biasanya kita berkunjung juga Ke saudara-saudara yang memang ada juga di sekitar Jawa Timur Dulu tuh kayak ke situ Bondo Kok ya jalan-jalan lah Ngelewati berbagai kota di Jawa Timur gitu Jadi seru aja Tapi itu waktu kecil Begitu udah mulai gede gitu ya Udah mulai jarang sih Sementara soal budaya salam tempel di hari lebaran Fanny juga tidak melawatinya Hanya saja untuk yang satu ini Mengaku tidak suka diberi uang dalam pecahan kertas Fanny lebih memilih uang receh logam Karena merasa jumlah fisiknya lebih banyak dan lebih berat Sehingga lebih memuaskan hatinya di saat kecil dulu Ada kadang-kadang saya dikasih duit kertas Kalau saya dulu, saya malah ngilih dikasih receh aja Tapi ternyata dikasih receh, dapet recehnya justru lebih banyak daripada duit kertas Karena misalnya ibaratnya kalau dulu tuh baginya seribu-seribu gitu ya Kalau receh saya bisa dapet lebih ya Jadi betul-betul 2 ribu Kalau recehnya lebih banyak Ya bedanya paling disitu aja Kalau sekarang, sekarang kan kayaknya udah jadi tradisi Semua tante-tante tuh harus sediain amplop gitu Walaupun kalau buat ibu kan namanya balik modal ya Jadi tinggal gini Aduh, anakku cuma 2 nih Anak situ 3 Tekor deh, Eike ya Gitu sih Cerita dari Venerasi Namanya juga ibu-ibu Ya tekor deh Kalau anak dia banyak Anak saya satu Bagi salam temen-temen beda nih Tapi bukan masalah nominalnya Tapi masalah berbaginya Ini yang begitu indahnya ya Karena memang udah gak sabar nih Satu hari lagi besok tepatnya Umat muslim Menyambut hari kemenangan Wih, luar biasa Tadi juga ada Fidi Yang masa kecilnya juga Banyak sekali yang menarik Kalau aku dulu masa kecil Aku suka banget juga Cium uang baru itu juga Sama kayak Fidi tuh Kalau Fidi suka uang barunya Aku suka wanginya kayaknya khas gitu Hah, tapi apapun itu Ya pasti kita harus mempersiapkan hati Untuk besok nih yang mau berlebaran Oke, selamat pagi pemirsa Ini adalah Instant Pagi Bersama saya Lenata Nah selanjutnya nih Kita juga akan melihat persiapan Dari Duda Herbino dan juga Alisa yang akan pulang kampung Kampung mudik atau gak ya Beritanya saat lagi tetap di Instant Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!